Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Natasa Wilona Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Rabu 12 Oktober di tahun 2022 Dan uniknya pada hari itu merupakan hari kepulangan dari Natasa Wilona Dimana Wilona meninggalkan kota ataupun negara Korea Dan sepertinya Wilona akan menuju ke Indonesia teman-teman Begitu juga dengan sahabat dari Wilona Yaitu Elina George bersama pacarnya sedang berada di pesawat Tetapi pada momen kali ini Elina meninggalkan negara Vietnam ya teman-teman Dan kemungkinan besar Elina akan menuju ke Indonesia juga Mengingat nama dari Elina bersama Wilona telah berada di luar negeri lebih dari satu minggu Jadi liburan yang dirasakan oleh Elina bersama Wilona merupakan liburan yang cukup lama ya teman-teman Dan selama di Korea tidak terlihat nama dari Natasa Wilona menunjungi pusat oleh-oleh ya teman-teman Berbeda dengan Feral Bremasta ketika Feral Bremasta pergi ke luar negeri Feral selalu menunjukkan kepada publik bahwa Feral akan membawakan oleh-oleh ketika kembali ke Indonesia Tetapi untuk nama dari Natasa Wilona Wilona sepertinya tidak membagikan kegiatan tersebut ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman Akankah nama dari Natasa Wilona memberikan oleh-oleh kepada para sahabat dan juga temannya Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Assalamualaikum Kemandangan pagi ini Ini kadang dingin kadang hangat Suasanya bingung Tidak pakai jaket dingin pakai jaket kadang kepanasan Langitnya bulu banget Sudah mulai menguning sedikit mungkin Awal November sudah bulu banget Bulunya cakup banget Tapi dari sini tidak begitu kelihatan ada handphone Selamat menikmati 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 selamat menikmati